Halo, kembali lagi kita belajar rekayasa elektronika tentang komponen aktif bersama Miss Christine. Di video sebelumnya, kita sudah belajar apa saja tentang komponen aktif dan sudah belajar tentang dioda. Nah, berarti untuk video kali ini kita akan belajar tentang transistor. Nah, komponen aktif atau aktif elektronik komponen itu dia terbagi dua, ada dioda dan juga transistor yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke transistor ya. Transistor merupakan komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearak, oscilator, modulator, dan lain sebagainya. Nah, transistor umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, silikon, dan gallium arsenide. Nah, fungsi transistor. Nah, kalau kita lihat di sini adalah contoh-contoh atau jenis dari transistor yang nanti akan kita bahas ya. Nah, yang pertama fungsinya apa gitu ya? Yang pertama sebagai penguat tegangan dan daya. Yang kedua, dia sebagai switch atau pemutus dan penyambung dari sirkuit. Yang ketiga, dia sebagai mixer dan juga oscilator. Yang keempat, dia sebagai stabilisasi tegangan. Nah, kalau misalnya kita lihat struktur dasar transistor itu seperti apa? Jadi, transistor itu merupakan komponen elektronika yang terdiri dari tiga lapisan semikonduktor. Dia memiliki tiga terminal atau tiga kaki. Yaitu yang pertama, terminal emitor. Nah, biasanya disingkat dengan huruf E. Yang kedua, yaitu adalah terminal base atau basis yang disingkat dengan huruf B. Nah, yang ketiga, itu adalah terminal kolektor atau kolektor atau pengumpul. Nah, disingkat dengan huruf C. Jadi, ada tadi, ada E, ada B, dan juga C. Nah, transistor itu sendiri, dia ada dua tipe. Nah, tipe yang pertama namanya adalah transistor NPN. Yang kedua adalah transistor PNP. Nah, kalau misalnya kita lihat, disitu ada NPN, artinya adalah negatif, positif, negatif. Nah, kalau transistor PNP berarti positif, negatif, positif. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar di sini, ini adalah tipe dari, ini untuk yang PNP, ini untuk tipe yang NPN. Jadi, kalau PNP, bisa kita lihat nih, E itu tadi adalah emitornya. Nah, di sini dia emitornya, itu berdekatan dengan yang positif. Nah, yang di tengahnya itu, dia negatif. Nah, negatifnya itu berhubungan dengan si base-nya. Nah, sementara si C-nya atau kolektornya, itu berhubungan dengan positif. Jadi, nanti transistor tipe yang PNP, dia bentuknya seperti ini. Jadi, di sini ada si kolektornya, di sini base-nya, di sini si emitornya, kayak gitu. Jadi, kamu harus tahu ya, PNP berarti di sini adalah positif, negatif, positif. Nah, kalau untuk NPN, yaudah, tinggal di wajah. Berarti kalau misalnya di sini E, B, C, kayak gitu ya kan, sama kayak yang tadi. Berarti si emitornya, dia negatif, dikubungkan dengan kaki yang negatif. Nah, si base-nya itu dengan yang positif, sementara si C-nya dengan yang negatif. Seperti itu perbedaan antara tipe PNP dan tipe NPN. Nah, sebenarnya jenis-jenis transistor itu sangat banyak gitu. Nah, tapi kita hanya belajar di kelas 8 itu adalah transistor bipolar saja. Transistor bipolar itu tadi yang sudah dijelaskan ada transistor NPN dan juga PNP. Tapi sebenarnya jenis transistor itu ada banyak, transistor CFET, transistor MOSFET, atau transistor UJT. Nah, ini adalah beberapa jenis transistor yang nanti akan dipelajari secara lanjutan. Nah, yang berikutnya, cara mengukur transistor, PNP, dan segala macam, kita akan lihat atau saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, kembali lagi di Randeo Zaza. Kali ini kita akan membuat kelihatan yang gimana sih caranya nantuin dengan transistor NPN atau PNP, dan juga mengecek transistor itu masih baik atau sudah rusak. Nah, kita akan mencoba mencoba mengetahui transistor NPN dan PNP dengan transistor digital dan analog. Oke, teman-teman, kalau di rumah punya yang digital, oke, yang analog, oke, yang analog. Oke, langsung saja. Ini kaki-kaki, jadi transistor. Yang punya pada, dibuat pada audio. Artinya seperti ini. Saksis, kalau terhadap itu sama sekali. Dibuat yang mengandungkan adalah kita pakai transistor NPN. Jangan mengeceknya begini. Teman-teman, pastikan selektor pada nambang diode ini. Dan ya. Kalau meluncurkan transistor, kita baca dari hasil ini. Pertama, kita taruh prop merah dulu di paki basis. Nah, hitam di kolektor. Nah, kalau menunjukkan angka seperti itu. Ini kolektor, kemudian dipindah di editor. Berarti, ini jenis transistor NPN. Tapi, kalau pakai transistor analog, kita copot. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke transistor analog. Kalau analog, kita pindah kembalikan dari digital. Jadi, kalau yang begini, gak bakal jarumnya bergerak. Jadi, kebalikannya. Nah, kalau jenis NPN, lagi basis. Itu, selektor, prop-nya yang hitam. Nah, kalau kita berani motor. Prop yang merah. Kalau dia bergerak. Nah, gitu kan. Bergerak. Berarti, dia jenis transistor transistor NPN. Jadi, jangan bingung. Kalau, apa ada tutorial lain. Yang menunjukkan pakai analog. Kemudian, teman-teman punya test terbisitar. Belum kok kebalik. Itu berarti, memang gitu. Jadi, drop yang negatif ada di kaki basis. Nah, yang positif. Di collector link. Nah, kalau menunjukkan angka. Berarti, dia PNP. Kalau dibalik. Dia gak bakal membuat. Tenggalan. Kita coba. Tester analog. Kalau analog. Kaki yang basis yang pertama itu. Kalau PNP. Langsung aja ke prop merah. Yang hitam di collector link. Kalau bergerak gini. Jadi, dia jenis PNP. Terus dibalik. Dia gak bakal bergerak. Di SCR, Oke, sudah tau kan. Kita coba. Kita meow. Kita coba. Di web. 16. 16. 14. 15. 16 hein. kalau udah tahu serinya nggak perlu sih kita akan cek masih baik atau udah rusak caranya sama kayak yang pertama tadi kita coba ambil yang ini oke kita pakai setelah disini dulu sama-sama positif di kaki basis ini nah kalau yang mengunikasi di kaki kolektor dan emitter menunjukkan angka berarti dia normal kemudian ini kaki drop positif kita taruh di kolektor dan emitter ini nggak boleh ada angkanya ini kolektor antara kolektor dan emitter nggak boleh menunjukkan angka ini harus tidak nyambung dibolak-balik kemudian kita balik di negatif di basis yang positif di kolektor dan emitter juga nggak boleh menunjukkan angka ini ada saya contoh transistor yang rusak sama juga 305 ini saya coba dicapai tadi yang merah di basis yang akan di kolektor memang menunjukkan angka tertentu lagi juga kalau menunjukkan angka ini kalau pakai digital nggak boleh angka 0 atau 10 itu namanya konser berarti kita taruh di kolektor emitter nah ini mengunjukkan angka tertentu berarti ini transistor sudah rusak atau bocor nah di balik atau gini konektor emitter nggak boleh bocor mas itu balik balik ini kita taruh di basis ini dia memang enggak bus cuman kolektor emitter bocor jadi dia udah busa nah itu ini kita juga contohnya orang yang udah bisa dua tiba dua SC 5200 sama kayak yang ini ini juga sama kita cek dulu biasa ini memang kelihatan normal kalau kalau kelihatan bocor juga kita boleh bocor nah kalau di cek ini nggak bocor kemudian dibalik ya ada angkanya ini juga bisa dipastikan transistor rusak kita balik yang 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 juga pocor atau udah nggak bisa dipakai atau rusak oke udah pakai digital sekarang pakai investor yang 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 bergerak tapi sedikit nggak boleh kalau gitu udah rusak bergerak sedikit bergerak balik bergerak balik bergerak balik bergerak balik kemudian kita balik kita propel ke basis ini kalian akan berencuk juga kita coba ini 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 di hal ini tadi ini 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 Terima kasih Terima kasih